Sekarang kalau inulin, itu adalah polimer alami kelompok karbohidrat. Ikatan beta 21D fructosil fructosa, polinulin disebut pula sebagai GFN. Membentuk kristal yang berwarna putih, cepat larut dalam air panas, tidak mengalami gelatinisasi, perbedaannya dengan pati. Sumber inulin yang banyak dari sini. Kemudian dari ini juga. Apa ini? Ada yang tahu ini? Umbi? Apa? Dah? Umbi Dahlia yang banyak. Makanya banyak yang diambil yang Pak Zaki penelitiannya diambil dari Dahlia, diambil umbinya, kemudian diekstrak. Bisa juga dari bawang merah, tapi enggak terlalu banyak. Ini cuma 18 persen. Contohnya kalau yang dari bawang merah, di blender, ditambahkan air, dipanaskan, kemudian disaring, ditambahkan corong, kemudian ditambahkan etanol, freezer, disambahkan freezer, 18 jam, kemudian dibayarkan suhu ruang, kemudian disintervugasi, didapatkan endapan berwarna putih kecoklatan. Ini inulinnya. Inulin basah. Nah fungsinya itu adalah serat pangan, inulin ini, sebagai prebiotik, jadi bukan probiotik, tapi sebagai prebiotik, makanannya probiotik, sebagai fat and sugar replacer, ya ini sugar replacer, jadi ada dua hal yang bagus, ketika ini model stasi lumen dari bawang merah. Nah ini kalau cikori dari Bunga Dania itu bisa juga jubur artis jokh dari jerusalem must be processed soon after the hard resting. Preferably on the same day but no longer than seven days after hard resting because they deteriorate rapidly jadi dia akan cepat mudah rusak. Kalau yang ini sampai sama dicuci dulu roots-nya tadi kemudian di-slice extract with hot water men-extraksi dengan air panas kemudian koldal material color substances and other soluble salts, amino acids, sugar and etc are removed from the extract caranya dengan purification or clarification process involving treatment with calcium hydroxide to precipitate the protein kemudian diikuti dengan treatment dengan carbon dioxide untuk menetralize untuk menetralkan alkaline mixture and to precipitate any calcium ions in solution as calcium carbonate kemudian centrifugasi filtrasi through and absorbent as protein on earth and or activated carbon carbon active and ion exchange a process very similar to the juice in purifying sukrus extract extract mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Teddy untuk extract sukrus extract kemudian dikonsentrasikan dengan evaporasi kalau mau itu basah kemudian kalau mau bisa juga di spray dry kemudian kalau di jadi kering kemudian konsentrasi konsentrasi mungkin dikonsentrasi dikonsentrasi ultrafiltrasi ultrafiltrasi inulin mungkin dikonsentrasi juga dikonsentrasi kristalisasi atau recidivasi bisa dipakai model kristalisasi atau juga pengendapan inulin extract dari cikori roots masih largely a mixture of polysegarida jadi masih ada campuran-campuran sulit dimunikan biaya umumnya masih ada sekitar 2% menurut segarida 5% di segarida dan 90 molekul degree of polymerization dp with an average dp of 8 8 sampai ini dp 3 sampai 60 dengan average 8 sampai 10 maksimal average of degree of polyness inulin sebar 15 ini yang umum jadi makanya dia yang karena 8 sampai 10 ini makanya dia dikatakan dia olisuk gosekarida masih oligosuk gosekarida tapi tergantung tadi bisa sampai 15 sampai 60 maksimum of kikori ruts about 15% trapesis fungsi noproperties dari inulin adalah water soluble dia adalah water soluble disolution occurs most easily by heating and across dispersion to 40 sampai 80 derajat celsius pH pH should be neutral or close to neutrality jadi netral beda dengan kaitosan yang harus asam inulin ini sangat sendiri terhadap asam solusi can be made and concentration paling tinggi adalah 50% when hot solution of inulin concentration greater than 25 kalau lebih dari 25% didinginkan jadi thermoreversible gels are form jadi dia bisa balik thermoreversible gel strength increase as the concentration increase synergetic interaction that increase the gels have been reported inulin and alginate sebetulnya tidak hanya alginate dengan yang lain juga banyak LMP juga ada nanti anda cari sini banyak sebetulnya tidak hanya melulu sebagai di alginate kemudian inulin gel of all concentration and texture are particle gel especially after shearing ini kalau di ideologi because inulin gel have a creamy fat like texture inulin can be used fat mimetic seperti ini kalau fat mimetic atau fat replacer hampir sama mimetic itu imitasi menggantikan inulin kemudian inulin improve texture and mouth fill of low fat ice cream and sauce kalau kita mau reduce fat di ice cream kita bisa pakai inulin ini fungsi seperti processing add in no fat ice cream and whipped topping dan memberi creamier mouth to potato product inulin is also an ingredient breakfast meal replacement nutrition sports and vegetable veggies ini contohnya itu tadi aplikasinya jadi lebih jelas lagi adalah sebagai syarat pangan prebiotik ini tadi belum ada prebiotik ini yang sangat populer insulin itu fat and sugar lipid tadi sudah fat mimetic juga sebagai kesehatan konstipasi karena ya itu tadi sebagai prebiotik konstipasi glisemia diet membantu meningkatkan penyerapan mineral kemudian ice cream mempergayai kondisi tekstur dan meningkatkan kekecangan dan mengurangi waktu leleh mouth fill menggantikan fungsi lemak tanpa mengubah sensory product ini bagaimana kita low fat ice cream kita pakai indulin memberikan efek creaminess yang mirip dengan lemak kalau di susu memberikan di dairy produk ini sebetulnya bukan hanya memberikan peningkatan jumlah probiotik ini sebetulnya prebiotik prebiotik otomatis makan makanannya probiotik memberikan efek modulasi positif pada ekosistem otomatis karena dia sebagai prebiotik kalau di yogurt bisa ditambahkan untuk viskositas memberi kemanisan yang tingkatnya medium karena meningkatkan kelangsungan hidup untuk probiotik karena dia sebagai prebiotik roti dan muskid mencegah pembetulan senyawa yang mengeri warna dari wafer mempertahankan kualitas sensory dan karakteristik fisik produk ini contoh di jurnal substitusi inulin umbi gembili pada produk es krim sebagai alternatif produk makanan serat dan rendah lemak jadi ini contohnya ini hasilnya kalau cuman kontrol kontrol itu segini kadar serat kasar sebetulnya yang langsung kadar lemaknya kontrol 4,15% institusi inulin dia akan turun kadar lemaknya nah ini karena memang ada institusi inulin dia bisa sebagai factory pleasure nah apakah dengan penurunan ini bagaimana ya 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 rasanya dia masih suka 2% suka ini netral kalau 3% ini netral 4% netral jadi sebetulnya sudah 2% ini sebetulnya sudah bisa ini sudah cukup semakin tinggi mungkin ada perbedaan sedikit dengan disensorinya tapi sebetulnya netral ini kan masih orang masih bukannya gak suka masih oke sebetulnya walaupun tidak sesuka yang ini tadi jadi semacam itu jadi dengan adanya penurunan lemak ya anunya masih bagus ya dengan menggunakan insulin sensorinya sensorinya inulin dibandingkan dengan kontrol ini tadi nah ini melting rate and overall overrun ya ini 36% ini turun melting rate 0,76 0,69 terima kasih Terima kasih.